Intro Sudara-sudara, dulu ada pasang suami istri yang jual kain di Shantung. Mereka setiap tahun kalau sudah hari terakhir musid lutut bersama-sama berdoa. Berterima kasih keber Tuhan sudah pimpin sepanjang tahun. Hidup, damai, tubuh, sehat, dagang, lancar, dan sejahtera rumahnya. Satu tahun, waktu hari terakhir orang dua berlutut berdoa. Lalu suaminya mengatakan, Tuhan aku berterima kasih sepanjang tahun sudah kasih kesehatan. Baik saya maupun nyonya saya dikasih perdamaian, kesehatan, sejahtera, Makan cukup, dagang lancar, anugeramu besar, puji Tuhan. Saya minta tahun depan kasih dagangnya dobel, untungnya. Cuan-nya dua kali. Tahun ini saya cuan dapat seratus bal kain. Dulu jual kain itu bal-balan itu ya. Cuan-nya seratus bal kain. Tahun dapat tahun depan saya harap cuan-nya dua ratus bal kain. Waktu dia lagi ngomong sama Tuhan Yesus, Bicara dengan sungguh-sungguh sampai sebaru, Istrinya bicara lebih keras. Stop! Pembicaraan dia. Itu istri mau bilang, Tuhan jangan denger dua dia. Wah dia marah. Kok Tuhan jangan denger dua saya? Hei, apa lu intervensi? Saya ngomong sebaru, engkau ikut-ikut. Suruh Tuhan jangan denger dua saya. Apa maksudmu? Dia tidak peduli. Dia bilang, Tuhan ini lagi marah, Jangan denger dia. Dia dua apa yang kini jangan ditengar. Dengar dua saya saja. Wah suaminya lebih marah. Hei, apa lu? Lu suruh Tuhan denger kamu dan denger gua. Maksudmu apa? Dia tidak peduli. Dia bilang, Tuhan tahun depan ya untungnya seteratus bal cukup. Jangan dua ratus bal. Karena kalau dua ratus bal, Dia mungkin cari nyonya kedua. Tetapi kalau cuma secara dua ratus bal tetap cinta saya. Itu yang penting. Jangan doa. Jangan denger dua dia. Dengar dua saya saja. Ini lelucon yang sangat lucu, Tetapi ada keindahannya. Begitu banyak keluarga, Waktu miskin, Tamei. Salih mencintai. Sudah kaya, Mulai mikir tidak-tidak. Sudah banyak uang, Mulai cari pelacur, Mulai cari perempuan yang lain, Atau perempuan cari laki yang lain. Karena apa? Kebanyakan uang. Sudara-sudara, Salah satu pertanyaan yang paling penting, Sudah uang lebih banyak, Apain? Sudara-sudara, Kalau bensin di mobil sudah penuh, Di kunci. Jangan minta lebih banyak. Kalau bensin sudah penuh, Ditangki, Dikasih lagi, Siram terus. Kena sedikit puntungan rokok, Langsung meledak. Jadi kalau sudah cukup, Puji Tuhan. Kalau lebih banyak, Apain? Barang siapa yang tidak siap, Untuk, Mengkelola uang lebih banyak, Malah petaka akan datang. Barang siapa mempunyai uang lebih banyak, Dan tidak siap bagaimana pakai. Itu bahaya. Kalau engkau bensin sudah cukup, Minta isi terus. Engkau bilang, Sudah penuh pak. Isi terus. Saya bisa bayar kok. Bukan soalnya, You bisa bayar tidak. Soalnya, Sudah cukup, Tidak tahu. Ini sudah cukup. Isi lagi. Dakan ukuran mobilmu, Semua isi bensin. Semua kena tutup bensin. Itu bahaya sekali. Pokoknya isi terus. Saya masih ada uang. Saya bisa bayar kok. Tuhan mengatakan, Lu bisa bayar kok. Lu gendengah. Tangkinya sudah penuh. Isi terus. Ganti. Tangki lebih besar. Sudah ganti tangki lebih besar. Isi lebih penuh. Lalu engkau setir lagi. Pertama, Mobilmu lebih berat. Tidak ada pengisian bensin, Yang tidak bikin mobil lebih berat sedikit. Ayo ikut satu, dua, tidak. Tidak ada pengisian bensin, Yang tidak membuat mobil, Lebih berat sedikit. Tidak mau ngomong. Jadi mobilmu tidak bisa lebih berat. Isi terus. Tangki lebih besar. Lebih berat. Sudah lebih berat, Tenaga mobil akan kurang. Kadang-kadang, Kita makan terlalu gendut, Jalannya susah. Sekarang boleh ngomong ya. Kalau makan terlalu gendut, Jalannya susah. Pasti dong. Coba lihat. Muslinya sampai disini. Engkau sampai disini. Ini kebelian, Kelebihan ini untuk apa? Ada gunanya untuk apa? Ada satu dokter. Coba buka bagian atas. Sudah pakai. Perutnya gede gini. Dokter itu mau kasih tau. Jangan makan banyak. Terlalu gamu. Dia tidak ngomong. Dia cuma, Ciwit dagingnya. Perut dicuit. Ini apa ini? Kelebihan daging ini apa ini? Sampai dia malu. Mau ketawa tidak bisa. Mau tarik tidak bisa. Dicewit sambil. Mau teriak tidak bisa. Dokter tanya. Ada apa perlu besar? Gini. Ada apa perlu kelebihan ini? Ini sudah guna. Di dalamnya itu isi apa? Iya kalau isinya itu otot. Isinya tai kok. Buat apa? Makan terlalu banyak. Buat apa? Gemuk-gemuk buat apa? Akhirnya menjadi berat. Menjadi beban. Menjadi tidak lincah lagi. Sudara-sudara. Berdoa sama Tuhan. Beri kami makanan pada hari ini. Makanan secukupnya. Semua. Beri kami makanan secukupnya pada hari ini. Bukan kelebih-lebihan. Bukan untuk dituang-tuang di sini sana. Dibuang-buang. Lalu menjadi kelebihan yang tidak berguna. Saya selalu pikir. Kalau uang saya lebih bagaimana? Lalu saya bolehkah menolak kalau Tuhan kasih? Tidak perlu ditolak. Kalau memang Tuhan yang kasih. Terima saja. Tetapi sudah terima kembali untuk pekerjaan Tuhan. Dari saluran tangan ini. Salurkan dari tangan ini untuk menolong orang lain. Kelebihan tidak salah. Jadi kaya tidak salah. Asal kekayaan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih. Buat apa ditolak? Tolak menyatakan engkau hebat. Asal bukan permintaan daripada rakus yang egois. Permintaan berdasarkan egoisme. Akhirnya dengan permintaan yang tidak senonoh. Itu keragusan yang tidak perlu. Bukan Tuhan yang kasih. Engkau yang maksa. Maksa Tuhan kasih kekayaan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sudah banyak kekayaan yang tidak tahu buat apa. Sama seperti mobilnya penuh bensin. Sudah habis isi. Lalu mau kemana? Tidak tahu mau kemana. Ini semua isinya bensin banyak. Tapi tidak ada arahnya. Tidak tahu mau kemana. Nah ini cilaka. Sudah-sudah. Kalau uang banyak. Tapi tidak tahu kemana. Itu bahaya. Saya bagaimana mengatur. Kalau uang banyak. Saya sudah janji. Kalau ada uang banyak. Akhirnya janjinya. Kelebihan daripada kemampuan. Sehingga sulit sendiri. Saya janji. Nanti jikarang kalau bangun gereja. Saya kasih 500 juta. Sudah sampai sekarang. Mereka belum bangun sih. Saya juga tidak ada uang. Saya lagi pikir bagaimana. Lalu Medan berapa ratu juta. Lalu Bandung berapa. Lalu Batam berapa. Saya catat-catat akhirnya. Sudah lebih 1 miliar yang saya hutang. Lalu bagaimana? Saya pikir. Kalau ada barang saya bisa dijual. Apalagi kalau bisa jual. Dengan harga baik. Tapi saya bukan orang danggang. Saya tidak jualan. Tidak bikin iklan. Jadi saya berdua Tuhan yang pimpin. Kalau barang saya misalnya arloji yang baik. Bisa jual mahal. Nanti saya bisa lunaskan. Itu persembahan itu. Nah itu sebab saya mesti hati-hati. Mesti pinter-pinter. Dengan bijaksana dari Tuhan. Mengatur uang. Sudah-sudah. Kita kalau sudah cukup ya sudah. Makan kalau lebih mahal. Bukan tidak boleh. Tidak ada gunanya. Kadang-kadang makan itu bisa ratusan ribu satu kali. Kadang-kadang berapa orang makan bisa jutaan. Saya kemarin baru tanya. Ada orang kasih tahu saya. Di hotel Hayat. Ada satu restoran. Memberikan paket. Malam sinja. Kalau lima orang ada yang enam juta. Kalau sepuluh orang ada yang sebelah juta. Ada sepuluh orang dua puluh delapan juta. Saya tanya ini makan apa? Makan es ya? Sudah perut sakit ya? Bukan makan es. Makan emas. Sudah makan emas. Mencer pun dah bisa keluar. Taruh di dalam sakit usus akan turun. Bahaya sekali. Ada apa kalau sepuluh orang makan pesta sampai dua puluh delapan juta. Yang dimakan itu apa aja? Yang dimakan itu uang. Yang dimakan itu hartamu sendiri. Sudah-sudah. Kalau kita bisa hemat uang lebih untuk Tuhan. Kalau bisa untung lebih banyak. Untung lebih untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa berkembang terus. Di dalam masa yang sekarang dagang susah. Usaha susah. Produksi pabrik susah. Jual ruko susah. Jual apartemen susah. Apapun susah. Kita mesti perlu bijaksana dari Tuhan. Bagaimana mengkelola uang. Saya sih tidak terlalu layak. Karena pengalaman juga tidak cukup. Dan bukan usahawan yang sudah berpengalaman. Pengalaman puluhan tahun. Tapi saya kira kita perlu satu seminar. Bagaimana orang Kristen mengkelola uang. Amin. Penting tidak. Saya kira kalau Tuhan pimpin. Saya mungkin kasih seminar seperti itu. Ini kali kita bikin satu seminar. Katanya pasti laku. Kenapa? Rahasia pacaran sama pernikahan. Wah. Banyak orang perlu sekali. Orang yang pernah menyeleweng. Bukan berarti tidak berguna lagi. Kalau memang dia orang terpelajar. Orang pimpin. Menyeleweng. Sama seperti berlian. Jatuh ke dalam kakus. Jangan disinam dengan air. Diambil. Tainya dibuang. Dia tetap berlian. Semua orang yang pernah menyeleweng. Kadang-kadang karena kelemahan. Kadang-kadang keteledoran. Kadang-kadang karena sekejap mata kurang memperhatikan kesucian. Akhirnya sementara dimenangkan oleh iblis. Tapi iblis tidak boleh menang terus. Setelah menyeleweng kembali. Semua di sini kita. Sini tidak ada malaikat. Sini semua orang berdosa. Yang dibenarkan. Dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya sendiri seumur hidup. Suci. 100% tidak berjinah. Tidak menyeleweng. Tidak melukai dan tidak bersalah kepada istri. Saya belum pernah menjama tubuh perempuan kedua. Sebelum dan sesudah nikah. Juga belum pernah bertubuh dengan yang kelamin sama. Saya harus setia satu suami, satu istri. Satu laki, satu perempuan. Memelihara kesucian. Setia sampai mati. Tapi saya sebagai manusia. Harus mengerti manusia itu lemah. Setiap orang ada kelemahan. Jika ada orang ada kelemahan. Jangan dihina. Tapi dikembalikan kesucian. Dipulihkan rohaninya. Diberikan dorongan. Supaya kembali hidup suci di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita masing-masing. Semua hidup di dalam suci. Tuhan senang. Berkenan kepada Tuhan. Tuhan senang. Kalau kita hidup di dalam keadilan. Di dalam kesucian. Di dalam kebajikan. Di dalam cinta kasih. Yang bersih. Maka menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jika kita pernah teledor. Atau pernah lemah. Sehingga dipakai oleh iblis. Sekejap mata. Jatuh di dalam dosa. Jangan lupa. Hari depan. Jangan begitu. Yesus Kristus berkata. Kepada perempuan yang jina itu. Tidak ada orang. Yang memponis kamu. Tidak ada Tuhan. Yesus bilang. Aku juga tidak. Bukan berarti. Tuhan Yesus. Toleransi. Atau Tuhan Yesus. Kompromis sama dosa. Tuhan sendiri. Sama sekali suci. Mutlak suci. Tapi dia setelah suci. Bukan menghina orang lain. Dia tetap penuh cinta kasih. Memberikan pengertian. Kasian. Dan memberikan dorongan. Kepada orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Jangan berdosa lagi. Nah saudara-saudara. Kiranya rahasia. Hidup suci yang begitu indah. Kita bisa paparkan. Di dalam seminar. Tentang pacaran. Dan pernikahan. Yang perempuan namanya Rahel. Yang laki namanya siapa? Yaakub. Dia ketemu Rahel. Langsung jatuh cinta. Dan Rahel. Matanya besar. Ini salah satu lukisan. Pataran yang paling indah. Yang bisa kita lihat. Tapi justru karena cinta. Sama Rahel. Akhirnya. Disuruh tunggu tujuh tahun. Kerja berat. Baru dapat. Rahel itu. Karena Raban. Raban adalah seorang. Yang famili. Daripada Rahel. Dan karena. Yaakub pernah menipu papa. Satu orang. Tipu seorang papa. Akhirnya. Dia ditipu. Oleh Raban. Yang menjadi. Seorang. Famili. Daripada Rahel itu. Dan dia besoknya. Ditipu. Sepuluh anak. Karena pembalasan. Melalui. Dendam. Dan yang diatur oleh Tuhan. Sulit ditolak oleh manusia. Ini cerita Alkitab. Mengandung makna yang tinggi sekali. Dan sudara. Dia karena cinta Rahel. Terdapat Rahel akhirnya. Cuma lahir seorang anak. Lalu mati. Dan anak itu. Anak yang paling dicinta oleh Yaakub. Namanya Yusuf. Ini semua yang pernah terjadi. Di dalam kitab suci. Menjadi pedoman. Dan menjadi teladan bagi kita. Bagaimana hidup. Berkenan. Kabar Tuhan. Sudara-sudara. Melalui Rahel. Leah. Dan dua laki. Daripada. Istri. Empat istri. Yang dimiliki oleh Yaakub. Menghasilkan. Dua belas anak laki-laki. Dan satu anak perempuan. Jadi dua belas laki-laki. Menjadi dua belas suku. Israel. Yang perempuan. Tinah. Ada seorang yang. Ingin melihat di luar. Akhirnya karena cantiknya. Diperkosa. Semua pengajaran. Alkitab itu menakutkan. Bukan berarti semua yang dicatat. Semua Tuhan setuju. Kadang-kadang Tuhan memperbolehkan. Tuhan izinkan. Sesudah itu. Pendidikan. Pengajaran. Dan balasan. Daripada dosa itu. Tetap tiba. Kepada manusia. Kita semua. Khususnya yang umur sudah tinggi. Berada di ambang pintu. Kapan saja. Bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan harinya. Bisa berapa lama. Yang tentukan bukan kita. Ingat. Apa yang saya. Saya khotbakan. 23. 4 tahun yang lalu. Tandang. Artinya. Waktu. Saya telah memberikan. Satu khotbah. Dan akhirnya menjadi buku. Waktu. Dan hikmat. Yang ada buku ini. Coba angkat tangan. Waktu dan hikmat. Yang ada buku ini. Coba angkat tangan. Saya lihat. Sudara kalau belum ada. Boleh beli. Kalau masih ada. Kalau tidak ada. Kita cetak lagi. Ini buku ini. Buku dianggap. Mengenai waktu. Yang paling penting. Yang pernah dibaca. Baik dari Inggris. Daripada Indonesia. Daripada Mandarin. Dianggap. Satu pengulasan. Yang paling penting. Di dalam pengertian. Manusia tentang waktu. Di dalam buku itu. Saya mengatakan. Waktu itu adalah. Sesuatu. Harta. Yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua. Tuhan memberikan. Tempat kepada kita. Sebagai harta. Pertama. Tuhan memberikan. Waktu kepada kita. Menjadi. Harta dasar. Hidup seseorang. Kedua. Selain Tuhan memberikan hidup. Tuhan membuat hidup itu. Memiliki waktu. Yaitu. Dari hari di lahir. Sampai hari meninggal dunia. Spend of time. In between your birth. And your death. Itu dimiliki oleh engkau. Di mana. Mati di mana. Antara. Sini sama sana. Itu tempat yang kau miliki. Ini dua harta. Paling besar. Engkau seumur hidup. Memiliki waktu. Memiliki tempat. Lebih penting daripada. Memiliki uang. Memiliki mobil. Memiliki rumah. Apartemen. Atau kekayaan-kekayaan lain. Your time. And your space. Is your property. Inilah. Harta benda. Tidak kelihatan. Yang menjadi. Harta benda. Yang paling utama. Melambaui semua. Harta benda yang kelihatan. How to use your time. Is far far more important. Than how to use your money. Bagaimana caranya. Memakai uang. Jauh lebih penting. Daripada bijaksana. Bagaimana. Memakai uang. Memakai waktu. Ini perlu bijaksana. Lebih besar. Daripada bijaksana. Memakai uang. Tapi untuk mau. Memakai waktu. Dengan bijaksana. Mesti tahu. Apa itu. Waktu. Uang itu apa. Saya kalau tidak tahu. Uang itu apa. Saya sembarangan pakai. Itu bahaya sekali. Waktu itu apa. Kalau saya tidak mengerti. Sembarangan pakai. Itu bahaya sekali. Maka di dalam kotba-kotba itu. Saya mengatakan waktu. Mempunyai nilai. Definisinya. Jangan ikut barat. Barat mengatakan. Time is money. Saya kira itu orang bodoh. Baru mengatakan. Time is money. Time is not money. Time is far far superior. Far far more significant. Far far more valuable. Than money. Waktu jauh lebih bernilai dari uang. Waktu jauh melampaui uang. Waktu lebih berharga dari uang. Engkau boleh pakai. Uang untuk menghemat waktu. Tapi engkau tidak bisa memakai uang. Untuk menebus waktu. Kalau engkau harus. Naik mobil ke Bandung. Empat jam. Engkau sekarang naik kapal terbang. Satu jam sudah sampai. Engkau bayar banyak. Dengan uang kau bayar. Engkau menghenap tiga jam. Itu namanya. Waktu bisa membeli. Dengan uang. Tetapi. Waktu membeli dengan uang. Tidak berarti. Waktu bisa mengkembalikan. Uang tidak mungkin mengkembalikan. nilai dan mutu waktu yang hilang itu. Nah saudara. Time is not money. Money is not time. You cannot buy time by money. You can save some time. With more paying money. Itu mungkin. Tapi tidak mungkin. Engkau menebus waktu kembali. Waktu kita tua. Kita lihat kaca. Sendiri kaget. Saya kok jadi begini ya. Tulu udah gitu loh. Coba bayangkan. Apa engkau lihat di kaca sekarang. Sama foto waktu muda engkau ambil. Engkau mengetahui. Something lost. Your beauty. Lost already. Your youth. Lost already. Your health. Lost already. Your freshness. Lost already. Waktu engkau tua. Engkau melihat kaca. Engkau mengetahui. Engkau sadar. Kesegaranmu hilang. Kecantikanmu hilang. Kesehatanmu hilang. Keelokanmu itu hilang. Engkau mungkin kembali. Engkau pakai berapa banyak. Pakai kosmik. Berapa mahal. Kosmetik. Untuk bikin mudah lagi. Engkau mungkin. Tetap kelihatan. Seperti pernah cantik. Tapi sekarang tidak lagi. Nah saudara itulah. Pengeluhan setiap orang tua. Orang tua lebih mengerti apa yang saya ngomong. Karena saya orang tua. Anak muda tidak mengerti apa yang saya ngomong. Ah itu. Orang tua mengoceh terus datang ngomong apa. Memang begitu jelek. Tulu tidak jelek loh. Yuk lihat banyak encim-encim yang sekarang jelek. Tulu mungkin lebih cantik dari kamu loh. Coba sekarang kau menang mudahnya saja. Kau tidak menang cantiknya. Dan Tuhan akan simpan fotomu dan parasmu yang paling-paling cantik pada masa yang kau paling mudah. Itu menjadi foto abadi di surga untuk selama-lamanya. Jangan kira besok setipun dong di surga model gini. Saya akan cantik seperti dulu. Disimpan foto untuk selama-lamanya. Dan itu waktu bisa lewat. Itu sebab pertama saya mengatakan, time is not money. Time is life. Waktu sama dengan hidup. Apa artinya? Tidak mungkin hidupmu lebih panjang daripada waktu yang ada padamu. Kalau engkau ada waktu 55 tahun. Berarti hidupmu tidak mungkin 56 tahun. Karena hidupmu sama panjang dengan waktumu. Ini pertama. Definisi yang tidak mungkin salah. Time is life. How long is the span of your life is equal to how long is the span of your time. Engkau punya waktu berapa besar sama engkau punya umur berapa panjang. Tidak mungkin berbeda. Time is life. Itu sebab cintailah waktumu jika engkau mencintai hidupmu. Orang yang mencintai hidup tidak boleh sembarangan memboroskan waktu. Karena hidup berada di dalam waktu. Dan hidup sama panjang dengan waktu. Itu sebab setiap orang harus mencintai waktu. Waktu tidak boleh sembarangan dibuang. Waktu tidak boleh sembarangan dipakai. Karena di dalam satu hari bisa terjadi beberapa hal yang signifikan sekali. Engkau kira bolehkah engkau buang waktu lalu menembus dengan hal yang lain. Tidak mungkin. Itu sebab precious your time. Valuate your time very highly. Engkau menilai waktumu dengan nilaian yang tinggi. Itu tugasmu. Mencintai waktu seperti mencintai hidup. Orang yang mencintai hidup sendiri pasti tidak membuang waktunya yang berada di dalam hidup dia sendiri. Kedua, time is opportunity. Waktu itu ada kesempatan. Tidak ada kesempatan yang tidak tersimpan di dalam waktu. Kesempatan-kesempatan sangat berubah hidupmu. Karena satu kesempatan yang indah hidupmu menjadi bernilai sekali. Karena satu kesempatan engkau tidak buang. Akhirnya engkau tidak berjalan secara sia-sia. Sehingga kesempatan-kesempatan yang kau miliki. Kesempatan-kesempatan yang engkau pakai. Yang telah merobak arah. Yang membuat pembaruan hidup. Itu tersimpan di dalam apa? Kesempatan simpan di dalam wadah yang namanya waktu. Tidak ada kesempatan yang tidak terkandung di dalam waktu. Apakah setiap saat yang disebut waktu mengandung kesempatan? Tidak tentu. Kadang-kadang waktu lewat begitu saja tanpa kesempatan. Tapi kadang-kadang mendadak. Ada sedikit waktu. Hanya berapa menit saja. Itu berada di kesempatan. Memberikan engkau perubahan yang besar. Berikan engkau arah yang baru. Berikan engkau satu konten, pengelihatan, pengalaman yang tidak pernah terulang lagi. Dan kesempatan itu tersimpan di dalam waktu. All the opportunities. All the special occasions. Are contained in the span of time. Maka engkau harus menghargai waktu. Khususnya waktu yang di dalamnya ada kesempatan yang Tuhan berikan. If God had granted you, granted you some opportunity in the special time you have. Be gracious and be valuable in your time using. Baik-baik mempergunakan waktu yang ada. Karena di dalamnya ada kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada engkau. Orang yang pintar mencari kesempatan. Orang yang biasa menggunakan kesempatan. Orang yang bodoh melalaikan, membuang dan memboroskan kesempatan. Jikalau kesempatan sudah tiba, jangan lari. Tangkap dia. Pegang dia. Pakai dia. Kalau ada kemungkinan, cari dan menemukan kesempatan yang tidak ada pada orang lain. Engkau akan dengan bijaksana memperolehnya. Kalau sudah diberi kesempatan, jangan engkau buang. Jangan engkau mengabaikan. Engkau baik-baik pakai kesempatan itu. Untuk merobah nasibmu. Untuk memperbarui hidupmu. Untuk membuat sesuatu pembaruan untuk hari depanmu. Nah ini orang yang bijaksana dan orang yang biasa. Orang bodoh sudah diberi kesempatan, dia tidur. Dia tidak peduli biar kesempatan lewat. Sudah berapa lama kita terus-terus, terus-menerus membuang kesempatan. Sampai kapan? Kita Tuhan memberkati kita. Time is life. Kedua, time is opportunity. Dan ketiga, time is record. Waktu itu adalah catatan. Di dalam waktu mengandung kemungkinan mencatat apa yang kau kerjakan. Kau kerjakan apapun mempergunakan waktu. Yang kau kerjakan dan sudah menjadi catatan di dalam waktu akan lewat. Dan semua waktu yang lewat mencatat semua yang kau kerjakan. Sehingga setelah seluruh waktu habis. Engkau sudah tidak mempunyai waktu lagi. Berarti engkau sudah meninggal dunia. Setelah engkau meninggal dunia. Maka di hadapan Tuhan yang bersaksi adalah catatan-catatan hidupmu. Yang berada di dalam rekod waktumu. Sehingga your time contains your record. Ini tiga hal yang saya pernah kotbakan. 27, 28 tahun yang lalu di mimbar ini. Waktu ini masih di Granada. Sudah dijadikan buku. Kalau saudara mau lebih jelas beli buku itu baca baik-baik. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena buku itu sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di dunia ini. Yang terakhir diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Dan seorang namanya Eri. Yang sekarang kita kirim ke Jepang menjadi misioneri. Sebelum dia berangkat. Dia memberikan beberapa taraktan keberi saya. Waktu saya lihat. Termasuk waktu itu apa. Di dalam bahasa Jepang. Dan juga buku Siapakah Yesus dalam bahasa Jepang. Sudah dicetak beribu-ribu jilid. Dan diedarkan. Eri dan istrinya mencintai gerakan ini. Dan mereka menghargai kotbah. Yang disampaikan dari mimbar ini. Dan beberapa kotbah yang penting. Mereka terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Lalu dicetak ribuan taraktan. Sekarang dibawa ke Jepang. Akan dibagikan di tengah jalan. Dibagikan di masyarakat. Dibagikan kepada orang Jepang. Melalui pelayanan mereka. Sudah-sudah kita tadinya tidak pernah mempunyai rencana mengutus orang. Menjadi misioneri di Jepang. Karena terlalu mahal. Sewa rumah mahal. Uang ongkos makan mahal. Ongkos transport dan sebagainya mahal. Ongkos untuk hidup. Untuk keluarga mahal. Waktu Eri mengatakan saya dipimpin Tuhan ke Jepang. Saya panggil dia. Siapa yang utus? Tidak ada. Engkau berani pergi? Iya. Engkau diberikan uang siapa bisa hidup di situ? Saya orang yang bisa kerja di Jepang. Saya akan cari makan. Dapat uang untuk menghidupkan sendiri. Bahwa istri sama kedua anak saya hidup di Jepang. Lalu menghabar injil. Pertama kepada orang Indonesia yang ada di Tokyo. Setelah memberikan satu GRI di Tokyo. Kecil-kecilan. Pelan-pelan bertumbuh. Saya akan menginjil orang Jepang. Saya bilang, engkau bisa bahasa Jepang? Dia bilang, saya memang universitasnya sekolah di Jepang. Jadi sekarang orang Indonesia yang berbeban di Jepang ada dua keluarga. Satu sekarang lagi studi di Belanda. Satu Eri sama Vera. Dua keluarga ini adalah missionary kita ke Jepang. Akhirnya saya terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena gereja ini belum siap. Gereja ini belum mentegakkan mission board. Belum membuat seru pada misi. Tapi Tuhan mendahului kita. Menggerakkan mahasiswa yang mempunyai beban ke Jepang. Lalu saya tanya. You ke situ hidup dari mana? Saya tabung uang bertahun-tahun. Sekarang ada paling sedikit kira-kira 7 ribu dolar. Sambing you 7 ribu dolar. Satu suami, seorang istri, dua anak. You tiga bulan bisa habis. Tidak. Saya akan kerja di situ. Menambah uang untuk bisa menghidupkan sendiri. Saya perkirakan saya bisa tahan 10 bulan. Maka saya berani ke situ. Akhirnya saya rundingan dengan tua-tua dan majlis. Kita setuju. Kita memberikan 200 juta. Menjadi uang cadangan. Tidak boleh sembarangan pakai. Tapi pada waktu dia sewa rumah. Waktu dia uang transportasi. Kekurangan. Mau pakai uang. Boleh ambil daripada apa yang kita tunjang kepada dia. Sekarang suami istri sudah sampai di Tokyo. Sudah mulai sewa satu tempat. Sangat jauh di tempat pinggiran kota. Karena lebih murah. Dan dia mulai hidup di tengah-tengah Jepang. Mulai mengunjungi orang Indonesia yang berada di Jepang. Bikin sesuatu MRI yang kecil. Untuk menunjang kebutuhan rohani mereka. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan dia telah menerjemahkan. Waktu dan hikmat. Kedalam bahasa Jepang. Untuk dikabarkan di situ. Sudah-sudah. Waktu itu adalah hidup. Waktu itu adalah kesempatan. Waktu itu adalah catatan. Ketiga unsur yang paling besar ini. Membuat orang Kristen sadar. Waktu bukan dari saya. Waktu bukan dicipta saya. Waktu juga bukan dimiliki oleh saya. Berdasarkan rencana saya. Waktu adalah anugerah Tuhan. Yang direncana Tuhan. Menjadi pemberian bagi setiap orang. Yang pernah hidup di dalam dunia. Kira-kira Tuhan memberkati kita. Waktu begitu penting. Dan kita hidup di dalam waktu. Kita hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan waktu yang kita pakai. Yang kita lewati. Kira-kira Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan saudara-saudara. Berdoa lah. Supaya tahun ini. 2019. Saya tidak malas. Dan tidak egois. Tapi saya mau mempergunakan kekuatan dari Tuhan. Bidaksana dari surga. Untuk squeeze my time. Squeeze my life. Squeeze my talent. Squeeze my pocket. Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Di dalam beberapa bulan ini. Kita telah berkotbah. Dengan judul yang penting. Yaitu apakah definisi dari iman. Iman. Yang saya beritahukan kepada saudara. Pertama. Ada arah. Daripada jiwa seseorang. Arah. Rohania. Ad kita berkata. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia hidup terhadap dosa. Dan hidup terhadap kebenaran. Dengan pengertian lain sekali. Terhadap dosa. Kita menganggap diri kita sudah mati. Terhadap kebenaran. Kita menganggap diri kita. Sedang hidup. Sekarang. I am living. Toward the righteousness of God. And consider. I am still alive. But I am dead. When I face. My sin. Consider. I am a dead man. Kalau engkau menghadapi hidupmu. Di dalam dunia ini. Engkau menganggap dirimu adalah orang mati. Maka dosa-dosa yang berada di dunia. Tidak mungkin menggoda engkau. Engkau kelihatan orang berjina. Engkau sudah suka. Engkau melihat orang berkelahi. Engkau sudah suka. Engkau melihat orang curang. Orang mencuri. Orang berbuat segala kejahatan. Engkau benci. Karena engkau anggap dirimu adalah orang yang sudah mati terhadap dosa. Toward the sin. I consider. I am a dead man. Aku sudah mati. Maka terhadap dosa. Dayah tarik sudah tidak ada. Engkau mau ditarik untuk berjina. Engkau bilang tidak bisa. Si aku yang suka berjina sudah mati. I am a dying man. When I am facing sin. Jadi terhadap dosa. Lihat diri sebagai orang mati. Terhadap perjinahan. Menganggap diri sebagai orang yang sudah mati. Menghadap diri tentang perjinahan. Perjudian. Kerakusan. Segala kejahatan. Komplopan. Egoisme. Dan semua kejahatan. Saya anggap diri saya sudah mati. Dan saya tidak akan kecimpung kembali ke dalam dosa. Because I am a dead man already. I am dying in my old life. I have no more the power or the appetite to go to test myself in committing sin. Saya tidak akan menguji lagi. Saya tidak akan tertarik dengan perbuatan dosa. Tetapi untuk yang benar, yang suci, yang adil, yang bajik, yang penuh dengan kasih. Saya selalu tertarik. Karena hati saya menghadap kesucian Tuhan. Hati saya menghadap keadilan Tuhan. Hati saya menghadap akan kebajikan Tuhan. Dan keadilan Tuhan. Kebenaran Tuhan. Saya masih hidup. Dan hatimu karena hidup terhadap kesucian Tuhan. Maka semua yang suci menarik engkau. Hatimu hidup menghadap keadilan Tuhan. Semua yang adil sangat memberikan sesuatu pimpinan, tolongan, dan ajakan kepada kamu. Engkau dipimpin, engkau ditarik melakukan hal yang benar, yang jujur, yang suci, yang adil. Karena hidupmu sudah berubah. Jadi disini saya melihat apa namanya iman. Iman berarti arah dari rohani. Iman berarti arah daripada hidup seseorang. Arah dari jiwa. Orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang berarah kepada kebenaran. Orang yang berarah kepada kebenaran. Orang yang berarah kepada Tuhan. Dan arah ini disebut iman adanya. Apakah definis kedua? Masih ingat kita bicara. Itu ada penglihatan. Orang yang beriman kepada Tuhan. Matanya melihat hal rohani. Orang yang beriman kepada Tuhan. Dia melihat segala sesuatu yang benar dari Tuhan. Sehingga dia tidak tertarik oleh hal yang membuat rusak matanya. Yang membuat kecelikan mata. Dan ketajaman penglihatan. Itu sama sekali dikaburkan. Orang yang beriman matanya jelih. Dia melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Jikalau engkau tidak diperanakan oleh air dan roh kudus. Engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jika engkau tidak dilahirkan oleh air dan roh kudus. Berarti pertobatan dan peranakan pulang. Engkau tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Engkau yang melihat semua hal dunia. Itu seperti dalam 2 Korintos 4 ayat keempat. Katakan orang yang beriman di dalam dunia ini. Sudah dibutakan mata rohani mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan. Dan tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Yang memancarkan kekuasaan dari Tuhan Allah. No see. You are blind. You can never see. The glory of God. Shown and manifested. Through the life of Jesus Christ. Tetapi orang yang sudah dicelikan matanya. Sudah disembuhkan oleh roh kudus. Dengan sendirinya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat keindahan Tuhan. Melihat pimpinan Tuhan. Dan mata rohaninya terbuka. Yang tidak ada Tuhan. Mata rohaninya dibutakan. Yang tidak ada iman. Matanya sudah seperti orang yang buta. Tidak bisa lihat apa-apa. Karena dia tidak ada pimpinan roh kudus. Tapi kalau engkau beriman. Engkau akan melihat apa. Yang ditunjukkan roh kudus. Bagaimana serta Tuhan. Melihat kerajaannya. Ini adalah cara definisi iman yang kedua. Pertama. Iman adalah arah rohani. Kedua. Iman adalah visi rohani. Ketiga. Iman adalah pegangan rohani. The certainty of spirit. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam rohaninya dia memegang sesuatu. Memegang Tuhan itu suci. Tuhan itu adil. Tuhan itu bajet. Dan Tuhan itu membuat manusia melihat. Itu sebab ketika selain kita adalah orang yang berarah kepada Tuhan. Kita sudah melihat Tuhan. Kita pegang Tuhan. Pegang apa? Pegang janjinya Tuhan. We are holding on the promise of God. God is the one who promised with us. Promised through his own righteousness. Through his trustworthiness. Allah mau kita bersandar kepada dia. Dan bersandar kepada Allah. Yang sendirinya adalah yang adil. Yang suci. Yang tidak berubah. Dan yang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang berarah. Orang yang beriman adalah orang yang bermata penglihatan rohani. Orang yang beriman adalah orang yang berpegang janji dan pimpinan Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena Allah tidak berubah, maka janji Allah juga tidak berubah. Karena Allah kekal adanya, maka janji Allah kekal adanya. Barang siapa yang memegang tangan Tuhan. Barang siapa yang memegang akan rencana Tuhan. Orang itu diberikan kebebasan, beriman, dan kepastian bersandar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang sandar kepada Tuhan. Dikelilingi oleh Yehoah. Sama seperti kode Yerusalem. Dikelilingi oleh gunung-gunung sekitarnya. Sampai selama-lamanya. Dijaga dengan ketat. Kalau kita beriman, kita tidak usah takut kita kehilangan apa-apa. Kalau kita beriman, meskipun banyak orang melawan kita. Kita berdiri bersandar kepada Tuhan yang tidak berubah. Dan kita akan selama-lamanya bersandar kepada Tuhan mengalahkan dunia ini. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Kecuali mereka yang percaya Yesus adalah Kristus. Waktu Yesus di dunia, Dia adalah firman yang menjadi daging. Dan Dia adalah satu pangkalan yang tidak berubah seolah-olah kali. Itu sebab engkau tidak pernah perlu takut kalau Tuhan berubah dan meninggalkan engkau. Karena engkau sedang dipegang dan engkau mempegang erat dia di dalam pimpinan dia. Sudara-sudara. Jika kita pegang Tuhan dengan tangan kita yang kelihatan. Dan tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Karena tangan Tuhan tidak bisa lihat sehingga kita bersandar kepada Dia. Dan kita tidak pernah perlu takut karena Dia bisa disandarkan kita untuk selama-lamanya. Dunia ini goncang, ekonomi goncang, politik goncang, ilmu goncang, keamanan masyarakat goncang, kekuatan dari militer goncang, dan semua khasiat uang semua goncang. Tapi ada di antara semua yang goncang ini, selalu janji yang tidak goncang dari Tuhan. Dia akan menyertai kita. Dan Dia berkata, jangan takut, ketahuilah saya ada di pinggir kamu. Jangan takut suara begitu berat daripada Mesir yang mengejar engkau. Karena suara itu, ini kali terakhir. Hari ini, engkau masih dengar ancaman dari suara daripada peperangan dari Mesir. Tapi tahu, itu hanya terakhir kali. From this day on, you will never listen to that sound again. No more that sound, no more opportunity, and they will die. Yang menjaga Israel adalah Tuhan Allah. Yang menjaga Mesir adalah pendewa-dewa. Dan dewa-dewa itu adalah yang bisa di goncangkan. Sehingga barang siapa yang berlandasan dengan yang bisa berubah, yang bisa lewat, Tuhan tidak ada pegangan. Tapi orang yang bersandarkan Tuhan yang tidak berubah, dia memperkegangan untuk selama-lamanya. Our Lord is unchanging. And His promise is forever. Karena rencananya kekal, dan Tuhan tidak berubah. Maka kita bersandar kepada Tuhan, kita juga tidak berubah. Ini namanya iman. Dan iman yang ketiga adalah iman yang bersandar kepada Tuhan. Minggu lalu, dan minggu yang lalu, saya sudah berkotbah mengenai hal yang ketiga. Iman yang sejati adalah peristirahatan di dalam Tuhan. Semua, satu, dua, tiga. Iman yang sejati adalah peristirahatan di dalam Tuhan. The rest in the Lord. Mengapa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu di dalam enam hari? Berupa langit, bumi, dan segala isinya. Lalu, hari ketujuh dia beristirahat. Karena dia mau menjadi satu tempat teduh. Di mana menaungi. Dan minah menarik semua orang yang beriman kepada dia. Datang menikmati bersama dengan perdamaian dari Tuhan Allah. Ada orang kerja sangking, senangnya kerja. Mati-matian kerja. Hari minggu pun buka pintu. Tidak pernah satu hari dia berhenti. People with no rest. It is what the will of God. Allah tidak mau kita kerja mati-matian tidak berubah. Allah mau kita ada enam hari bekerja. Dan hari ketujuh harus ngasuh. Harus beristirahat. Dan ini menyatakan iman kita akan berfungsi pada waktu hari sabat. Perhatikan. Tuhan Allah menciptakan enam hari. Dengan segala kegiatan, usaha yang rajin dan capek sekali. Lalu Alkitab mengatakan. Hari ketujuh itu hari apa? Hari sabat. Apa artinya sabat? Perhentian. Apa arti hari sabat? Berhentilah pekerja Tuhan. Hari sabat. Tuhan pun berhenti. Dari segala karya ciptaan. Tuhan tidak kerja apapun. Itu sabat Tuhan mau yang percaya keberdia mengalami perhentian. Mengalami sesuatu perdamaian yang dimiliki oleh Tuhan Allah bersendiri. Dengan demikian Tuhan mengajak kita menikmati peristirahatan Tuhan. Beserta dengan Tuhan sendiri. Tuhan mau kita semua mendapat bagian. Dari Tuhan yang membagi-bagikan rencana keselamatan daripada hari sabat kabar kita. Dan kita boleh mempunyai iman yang sejati. Yaitu menerima perhentian persahabatan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan memberkati kita. Nah hari ini saya hanya bicara sampai disini saja. Inilah empat hal dari definisi yang paling penting. Pertama, iman adalah arah rohani. Semua, iman adalah arah rohani. Kedua, iman adalah visi rohani. Semua, iman adalah visi rohani. Kita melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Sebagai iman yang buka mata di hadapan Tuhan. Kita tidak sama seperti orang yang butakan oleh Iblis. 2 Korindus 4 ayat keempat. Orang-orang yang tidak percaya adalah orang yang sudah dibutakan oleh setan. Sehingga mereka tidak pernah melihat kemuliaan Injil Tuhan. Karena mata mereka sudah dibutakan oleh Iblis. Kalau sebelum dibuka kembali oleh Tuhan. Enggak belum pernah ada iman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui iman kepada Tuhan. Kita mendapatkan penglihatan yang baru. Kita melihat satu pencelikan mata rohani yang baru. Dan kita mengetahui rencana Tuhan. Lebih tinggi dari rencana dunia ini. Ketiga, melalui iman. Kita menikmati peristirahatan. Yang diberikan perhentian oleh Tuhan. Kita bukan sibuk sehingga mati. Capek. Akhirnya tidak berhasil. Sebaliknya. Kita tenang. Kita menikmati ketenangan Tuhan. Dan kita tidak ribut. Kita tidak kalah. Kita tidak ditaklukkan. Tapi kita mentaklukkan segala sesuatu yang membuat kita tidak istirahat. Ini ketiga. Keempat. Iman adalah pegangan. Adalah itu sesuatu peristirahatan dan berrohani. Dan minggu depan. Kita akan mulai dengan iman adalah kunci rohani. Hari ini belum sempat kita bicarakan. Karena Tuhan mau kita betul-betul menikmati perhentian dari Tuhan. Yang sifatnya lain semua dunia. Kita berhenti. Kita mempunyai pegangan. Dan kita mempunyai sentosa sejahtera di hadapan Tuhan. Kira Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan siap itu. Sesudah itu kita berkata Tuhan. Berilah aku kunci-Mu. Bawa aku ke gudang-Mu. Karena dengan iman. Saya akan membuka pintu gudang. Melihat semua kemuliaan. Semua kekayaan. Dan semua tabungan yang Tuhan sudah siapkan bagi saya. Saudara-saudara. Orang tua yang mencindai anak. Tidak mentabungkan uang. Bukan untuk kenikmatan sendiri. Sebenarnya besok anak sudah besar. Boleh dikirim ke sekolah yang baik. Tabungan yang banyak itu. Tidak diboroskan menurut papanya. Yang banyak itu. Disiap untuk penggunaan anak. Waktunya dia mesti sekolah. Setelah SMA. Anak bilang. Papa. Apa rencana saya selanjutnya. Kalau engkau sekolahnya baik. Papa sudah siapkan uang. Taruh di bank. Untuk kirim engkau ke sekolah luar negeri yang baik. Saya sendiri bicara sama anak saya. Kalau sekolahnya jelek. Jangan kira engkau boleh ke luar negeri. Kalau sekolahmu baik sekali. Saya mati pun akan setiapkan uang. Untuk engkau bisa keluar. Bisa sekolah di tempat yang baik. Akhirnya. Mereka sambil di Amerika. Sambil kerja berat. Karena uang yang saya kirim. Cuma cukup sepertiga. Perongkosa mereka. Saya pendeta. Pendiri Gary. Tidak pernah ambil uang gereja. Untuk mendukung anak saya sekolah di luar negeri. Keempat anak yang sekolah di luar negeri. Saya sendiri kerja. Susah payah. Dapat uang yang sangat minim. Dan saya cuma kirim sepertiga. Kebutuhan mereka. Papa. Sepertiga juga cukup. Saya tahu. Saya bukan orang kaya. Saya bukan pedagang. Saya tidak canggup. Memberikan sepenuhnya. Dan saya sudah tidak setuju engkau di Banjar. Saya tidak setuju engkau boleh ke luar negeri. Seenaknya pakai uang yang saya kirim dari sini. Karena saya sendiri mesti kerja berat. Sampai sekarang umur 79. Sebelum berhenti. Saya masih mengisi kebutuhan ribuan orang. Memberikan pikiran saya. Siang malam merenungkan firman Tuhan. Saya harus mengisi kebutuhan. Keausan rohanimu. Kebutuhan. Keausan imanmu. Lalu dengan firman Tuhan yang tidak berhenti-henti. Saya mengisi. Baru saya menerima gaji yang ditetapkan. Bukan saya ambil sendiri. Ada orang fitnah saya sembarangan pakai uang gereja. Itu omong kosong. Saya sangat marah. Tapi saya tidak membalas dendam. Saya cuma menjelaskan. Tetap tidak terima. Masih memfitnah nama saya di luar. Saya serahkan dia keberan Tuhan. Sekarang dia tinggalkan gereja kita. Dia mau apa. Saya tidak peduli lagi. Tapi saya mengetahui. Saya bersih. Tidak ambil uang gereja satu rupiah. Bahkan persembahan daripada uang saya. Yang saya dapat dari kotba sini sana. Banyak yang sudah di museum. Jadi barang. Ada seorang di Singapura yang kaya. Dia memberikan uang lebih banyak. Daripada uang bisa saya persembahkan. Supaya beli barang. Taruh di museum. Maka saya mengisi museum. Dengan semua mandat yang Tuhan berikan kepada saya. Sekarang kita mempunyai museum terindah. Di antara semua gereja. Di seluruh Indonesia. Saya tidak pakai uang gereja. Tidak pakai uang persembahanmu. Itu semua uang dari peribadi saya. Dan ada persembahan dari orang lain. Dan kita pakai uang dari STEMI. Bangun ASJ. Bikin konser. Bikin konser hall. Semua dikerjakan. Mati-matian. Sudara-sudara. Kalau Tuhan kasih saya uang lebih. Saya mengetahui. Bagaimana pakainya. Saya tidak pakai untuk kenikmatan sendiri. Sudara jarang melihat saya. Makan di restoran yang mahal. Kecuali ada orang undang saya. Dan tidak kasih tahu mau makan di mana. Sebelum kemarin. Saya diundang makan. Akhirnya baru tahu lima orang. Jutaan. Saya sampai memuntah keluar. Karena terlalu mahal. Biasanya saya makan sederhana cukup. Tapi ada orang bilang. Pak Tung. You sudah tua. Sudah kerja berat. Badan juga tidak terlalu sehat. Engkau makan yang baik. Makan yang ada vitamin. Yang ada gisi. Itu perlu. Itu juga layak. Karena engkau bukan orang males. Bukan orang yang tidak bekerja. Saya hanya taat saja. Sudara-sudara. Sudara-sudara. Kita semua hidup di dunia. Harus merencanakan. Kalau uang lebih bagaimana. Dan saya mengetahui. Kalau saya mempunyai uang lebih. Saya sudah. Bikin sesuatu kebahagiaan. Untuk dinikmati oleh semua anggota gereja sini. Engkau boleh mendengar musik yang baik. Meskipun kadang-kadang you musti bayar. Karena orang-orang musik itu banyak yang perlu hidup. Dan kita tidak bisa take it for granted. Tetapi barang-barang museum. Engkau tidak pernah ikut bayar. Engkau bahkan belum pernah beli satu taruh di dalam. Itu semua mahal sekali. Semua tidak menjadi beban. Yang bisa saya kerjakan. Saya kerjakan. Sudah-sudah. Kalau kita menikmati. Sesudah itu sama seperti saya. Saya tadi katakan. Waktu anak sekolah. Bapak mengatakan. Sekarang waktunya. Engkau sudah selesai. Saya sudah sediakan. Lalu saya kasih. Kunci kepada engkau. Engkau boleh terima uang itu. Di dalam bank. Yang ada tanda tangan saya. ACC saya. Engkau pakai. Dan kunci itu. Artinya iman. Orang Kristen mempunyai iman. Kadang orang Kristen diberi kunci oleh Tuhan. Untuk membuka gudang. Untuk menikmati tabungan. Untuk menerima uang yang sudah disiapkan Tuhan. Bagi kita. Saya bersyukur kepada Tuhan. Satu contoh yang paling baik. Di antara pendeta pendek kita. Itu pendeta Amin Cong. Yang paling suka mengabar Injil. Yang paling suka memberi buku. Kepada orang-orang. Yang perlu. Mempunyai iman. Sudara-sudara. Pendeta kita. Semua berbeda-beda. Saya siapkan. Arloji Rolex. Untuk pendeta sudah umur 50. Baru berapa hari. Saya beli dua biji lagi. Taruh di dalam satu. Kas saya. Yang disiapkan. Nanti pendeta sudah umur 50. Saya kasih Rolex satu. Baru dua minggu yang lalu. Saya kasih Rektor Westminster. Lilbeck. Dia bukan pendeta di sini. Tapi dia seorang yang sangat mencintai gerakan kita. Di antara semua profesor. Dia paling sering datang. Dan dia juga membawa. Murid dari Westminster pergi ke Ambon. Kemana-mana mengabarkan Injil. Dan saya kasih dia satu Rolex juga. Dia bilang. Saya seumur hidup. Dan pikir. Saya bisa pakai Rolex. Sebab itu anugerah Tuhan. Dan saya siapkan untuk pendeta-pendeta. Kalau sudah puluhan tahun melayani di sini. Ivan Kristiyono. Sekarang umur 43. Dia mesti tunggu tujuh tahun lagi. Tetapi Rolexnya sudah saya simpan. Dia sudah boleh lihat ini. Yang akan kamu ini. Semua simpan. Nah saudara-saudara. Saya sedia uang caranya begini. Ada orang yang sedia lain. Jadi pendeta masing-masing lain. Amin sung kelebihan uang. Dia beli buku. Kasih ke majelis. Suruh mereka baca. Saya bukan kasih buku. Saya suruh ikut kuliah. Dari Westminster Profesor. Yang kita undang ke sini. Saya ingin mengenai. Engkau boleh menjari. Lebih pintar. Kalau ada uang. Engkau boleh beli buku. Engkau mempunyai kemungkinan. Kelola uang. Saya mempunyai. Kemungkinan bijaksana Tuhan. Untuk kelola uang. Kita semua. Siap baik-baik untuk Tuhan. Dan saudara-saudara. Dengan demikian. Anak-anak. Kalau sudah waktunya. Sampai. Siapkan uang. Untuk dia sekolah. Ini adalah tugas. Sebagai orang tua. Yang berbijaksana. Engkau bilang. Kalau tidak mampu. Tidak apa-apa. Saya kira. Amin Cung. Bukan sadar. Tidak mampu. Hidup pun sudah tidak ada. Karena dipanggil Tuhan. Tapi kalau orang. Ayah sudah mati. Anak bisa sekolah. Ternyata bisa. Amin Cung. Anaknya semua sekolah. Di luar negeri. Lita orang kaya. Tidak. Lita ibu. Amin Cung. Yang miskin. Yang kerja. Di dalam gereja ini. Dapat gajinya sangat minim. Tapi karena Amin Cung. Anaknya pinter sekolah. Setiap kali dapat summa kumlaut. Summa kumlaut. Summa kumlaut. Maka dia naik sekolah. Mana pun diterima. Dan mereka tahu dia summa kumlaut. Memberikan dia beasiswa. Tidak usah bayar. Uang sekolah yang mahal sekali. Semua tidak usah bayar. Bukan sadar. Tidak usah bayar. Dikasih uang saku. Engkau sekolahnya baru baik. Engkau selain tidak usah bayar. Masih dapat uang saku. Dan uang saku itu dia hemat-hemat. Sendiri pakai sedikit. Sisanya dikirim ke mamanya. Jadi nyonya Amin Cung. Menjadi seorang janda. Yang tidak takut anak tidak usah sekolah. Anaknya semua sekolah baik. Dapat beasiswa. Dan bukan beasiswa. Masih ada uang saku. Bukan ada uang saku. Atau sisa. Tidak mau taruh di saku. Dan uang itu dikirim kembali ke peribunya. Saya kira inilah contoh. Bagaimana iman yang sejati. Menghasilkan kelebihan. Di dalam ongkos hidup. Ini satu kesaksian hidup. Tuhan terus memberkati gereja ini. Berapa banyak pendeta yang sudah beres. Mabuk-mabuk berjinah. Anaknya rusak semua. Anak pendeta di GRI. Satu persatu. Jadi. Satu persatu. Sukses. Engkau bilang. Pendeta di GRI. Bodoh. Pinter-pinter. Nggak mau cari uang. Cari pendeta. Akhirnya hidup miskin. Jangan kira. Pendeta di sini miskin. Mereka kaya. Bukan kaya harta. Bukan kaya uang. Kaya iman. Amin. Kaya rohani. Amin. Kaya bijaksana dari surga. Amin. Hari Kemis. Saya ketemu seorang anak umur 10. Sekarang dia tidak ada di sini. Tadi kebaktian pertama dia ada. Anak itu bahasa mandrinya. Bagusnya luar biasa. Lebih bagus dari saya. Logannya logat Beijing. Saya tidak tahu ini anak lahir di Beijing atau bagaimana. Lahir di Jakarta. Sekolah di mana dulu anak. Tidak pernah. Kenapa bagus. Karena ada. Anak sekolah teologi mandrin yang mengajar dia. Wah saya dapat tahu. Sekolah mandrin kita mempunyai murid yang bahasanya bisa mendidik anak Indonesia. Saya akan bikin program. Sebagai SKC ada kelas bahasa mandrin. Lalu yang mengajar adalah anak mandrin yang belajar di sini. Untuk menjadi guru di situ. Bikin bahasa mereka. Diperbaiki logatnya. Sudara-sudara anak yang bahasa kuihnya lebih bagus dari saya. Saya tidak kaget. Saya pendeta yang kotbah bahasa kuih nomor satu di Indonesia. Seluruh Indonesia tidak ada pendeta kotbah lebih bagus bahasa kuihnya daripada saya. Dan sekarang saya lihat anak itu. Logatnya lebih bagus dari saya. Isinya pasti. Dia masih umur sepuluh. Dan anak ini. Papanya saya ajak ngomong. Sekarang anakmu sekolah di mana? Ya. Saya sendiri mengajar dia. Jadi anakmu tidak masuk sekolah? Tidak. Kenapa? Terus terang. Pak Tong. Pertama kali saya ngomong sama papanya. Belasan tahun yang lalu saya dengar kotbah Pak Tong. Saya bertobat. Bertobat dari apa? Dari dagang curang. Dulu saya berdagang selalu tipu. Selalu pakai cara yang tidak baik. Tapi untungnya banyak sekali. Waktu dulu saya kaya. Istri saya juga kaya. Kita dua-dua dagang. Tapi dua-dua kaya. Karena dagangnya pakai cara curang. Pakai cara bijaksana duniawi. Tetapi setelah dengar kot Bapak Tong. Saya ditegulkan roh kudus. Saya berhenti. Tidak lagi. Tidak jujur. Dari dagang jujur. Akhirnya saya jadi miskin. Lalu istri. Istri tidak mau. Istri saya bilang. Buat apa? Dagang ya itu dagang. Tidak usah pikir banyak iman Kristen. Kejujurannya. Kesucian. Kalau kita miskin bagaimana bisa hidup? Istri sampai sekarang masih dagang. Tidak sama dengan dia. Akhirnya dia yang miskin. Dan dua orang karena beda pendapat. Tidak terlalu akor. Sekarang bisa hidup. Dan dia sendiri yang membesarkan anak umur 10 ini. Dan anak ini sekarang pintarnya. Bahasanya sangat indah sekali. Saya tanya dia. Mama kenapa tidak tahu? Saya injili dia tidak mau. Kenapa mama tidak tahu? Saya tidak tahu. Kamu tanya mama sendiri. Kenapa dia tidak mau percaya? Saya tidak tahu alasannya. Saya cuma tahu saya injili-injili. Tidak mau. Akhirnya saya ikut papa ke sini. Kamu ikut kebaktian mana? Setiap pagi ikut bahasa mandrin di kemayoran. Sesuai itu. Jam 10 saya ke pik. Dengar kot bak. Bahasa mandrin. Di pik. Sore ikut lagi. Di kebaktian. Di kalabang. Anak umur 10 ini. Satu minggu ikut tiga kali kebaktian. Hari kemis. Itu kebaktian doa di kemayoran. Karena ada kebaktian doa bahasa mandrin. Semua orang dewasa dia orang anak 10. Dan itu di sini dengar. Mirip seperti saya. Waktu saya masih umur 10, 12. Saya kalau berdoa. Encik-encik keliling di pinggir. Saya dengar saya doa. Saya doa pakai mandrin. Mereka dengar. Ini anak kau lancar ya. Mandrinnya kau bagus. Saya pikir. Kalau dulu saya. Mungkin sekarang anak itu. Maka saya mulai doakan. Besok dia menjadi orang penting di gereja. Saya bilang. Engkau mau jadi pendeta? Enggak. Karena enggak. Mama enggak percaya. Saya juga enggak mau jadi pendeta dulu. Kalau Tuhan yang panggil. Itu lain lagi. Kalau Tuhan yang panggil. Saya bilang. Engkau baik doa ya. Kalau Tuhan panggil. Engkau jadi pendeta. Kalau Tuhan panggil. Saya pendeta. Orang ini sedang di dalam gereja kita. Umur 10. Kapan-kapan saya undang dia naik. Ngomong kuih sama kamu. Supaya kamu malu. Karena kamu sudah bisa kuih. Saya sangat mencintai anak-anak kayak begini. Nah dia mengatakan satu kalimat. Saya kaget setengah mati. Kenapa kaget setengah mati? Bapak. Tuhan Yesus cinta anak-anak. Oh iya dong. Tuhan cinta anak-anak. Pendeta cinta anak-anak. Tuhan cinta anak-anak. Tuhan cinta anak-anak. Kenapa ada yang tidak? Dia mulai nuntut. Dia bilang. Pendeta-pendeta di GRI. Sudah diselamatkan belum? Bapak bilang. Ya sudah dong. Masa tidak diselamatkan. Pendeta-pendeta yang sudah diselamatkan. Saya kira tidak tentu loh. Anak itu mengatain. Bapaknya kaget. Kenapa tidak tentu? Karena menurut Alkitab. Yesus cinta anak-anak. Lalu orang yang diperanakan pula. Pasti ikut Yesus. Cinta anak-anak. Tapi pendeta GRI. Ada yang tidak cinta anak-anak. Apakah mereka sudah diselamatkan? Bapaknya kaget. Kenapa yang ngomong gini? Karena mereka tidak cinta anak-anak. Kamu kok tahu? Kok tahu kalau pendeta tidak cinta anak-anak? Saya deketin satu-satu. Mau lihat reaksi mereka. Ada yang tidak gober saya. Saya tanya dan dijawab. Saya didinginin. Kecuali Stephen Tong. Sama Ivan Kristiano dua. Kalau saya ngomong jawab. Sayang kita. Ngomong baik-baik. Saya kira dua ini sudah diselamatkan. Yang lain tidak tentu. Wah saya kaget setengah mati. Maka kemarin dulu. Hari Jumat pagi. Tidak merapet dosen. Saya membicarakan ini. Anda tahu tidak anak-anak ada anak umur sepuluh meragukan. Engkau sudah diselamatkan dulu. Mereka juga kaget. Karena dia rasa engkau kurang cinta. Cinta bukan perkataan. Aku cinta. Yang dicintai boleh merasa tidak. Kalau engkau bilang saya cinta istrimu. Istrimu tidak rasa. Engkau gagal. Kalau engkau saya sangat perhatikan keluarga. Keluarga tidak rasa. Engkau perhatikan. Engkau gagal. Cinta itu adalah perasaan dari yang dicintai. Bukan kebanggaan yang mencintai. Atau kesombongan orang. Saya sudah cinta keluarga. Saya sudah memberikan uang cukup. Yang dicintai tidak rasa engkau cintai. Engkau mesti koreksi sendiri. Anak umur sepuluh. Kadang-kadang dipakai oleh Tuhan. Memberi pengwahuan baru keberkitaan. Anak-anak kecil. Kadang-kadang dipakai Tuhan. Untuk menegur kekurangan kita. Saya dua hari ini sangat memikirkan. Benarkah hamba-tuhan sudah diperadakan pula. Saya percaya sudah. Tapi kenapa anak kecil rasa kurang dicintai oleh hamba-tuhan. Karena kita kira. Kita punya cinta sudah cukup. Tapi bagi anak ini tidak cukup. Apakah Tuhan pakai anak ini. Bikin kebangunan rohani. Di antara pendeta kita semua. Mungkin. Kebangunan rohani. Tentu dari para revivalist. Kebangunan rohani. Kadang-kadang dari anak kecil. Kadang-kadang orang tua tidak tahu salahnya. Seorang bapak bilang sama anak. Bapak sekarang tidur. Tapi nanti kalau ada orang cari bapak. Jangan bilang bapak tidur. Bapak tidak ada. Anak bilang iya iya. Pokoknya taat sama bapak. Anak kecil kok. Ya taat sama bapak dong. Apalagi ajaran kita. Taatlah orang tuamu. Lalu dia main-main di luar. Mendadak ada orang datang. Nah orang datang itu orang yang pernah pinjam uang. Daripada pinjam uang kepada bapaknya. Sekarang mau taat. Waktu itu orang datang. Bapak ada. Anak ini jawab bapak ada. Bapak ada. Tapi dia bilang. Mesti bilang sama tamu. Dia keluar. Tidak ada di sini. Bapak bilang dia tidak ada. Orang itu ketawa. Langsung ketawa. Kaliman ini bohong. Jangan kira. Itu bisa didik anak. Sesuai dengan apa yang kau mau. Anak dididik. Dengan apa yang kau mau. Tapi setan pakai cara yang lain. Bikin didikanmu. Gagal. Bapak tidak ada. Kasih tahu ya. Bapak tidak ada. Bapak bilang dia tidak ada. Siapa mau percaya kaliman ini. Langsung kebongkar. Kalau ini keluarga bohong. Nah anak itu mulai berani bohong. Karena yang didik adalah papanya. Sudara jangan main-main. Kadang-kadang Tuhan bagai anak-anak. Membongkar dosa kita. Kadang-kadang Tuhan bagai anak. Mencerminkan ketipuan kita. Kepalsuan kita. Kemunafikan kita. Sehingga biar kita mau belajar dari anak-anak. Seperti melihat cermin. Lalu melihat kenajisan sendiri. Melihat cermin. Mengetahui kelemahan sendiri. Setelah melihat cermin. Bukan memat. Mempecahkan cermin. Bukan benci cermin. Tapi koreksi diri. Tuhan memberkati kita masing-masing. Sudara-sudara. Hari ini saya selesai di sini. Iman adalah peristirahatan rohani. Iman adalah arah rohani. Iman adalah visi rohani. Iman adalah pegangan rohani. Dan minggu depan kita teruskan. Dan iman adalah kunci rohani. Tuhan memberikan kunci kepada seorang Kristen. Setiap orang iman. Setiap orang yang dicintai oleh Tuhan. Diberi kunci. Untuk membuka rahasia. Untuk membongkar lemari. Untuk membuka tabungan. Yang sudah menyimpan. Semua perhimpunan anugerah Tuhan. Yang disediakan bagi kita. Saya mau tanya. Apakah engkau menikmati kelimpahan? Bukan kelimpahan uang. Kelimpahan anugerah Tuhan. Apakah engkau membuka rahasia Tuhan? Bukan mendapatkan kekayaan keuangan. Mendapatkan kekayaan kebenaran Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya semua hidup dengan kunci iman. Terus membuka pintu. Terus membongkar rahasia Alkitab. Sehingga kitab suci apa? Arti yang terdalam. Saya bongkar terus tidak habis-habis. Menjadi pengisian pendengaranmu. Pendetamu sudah melayani 30 tahun. Hanya di gedung di dalam gereja GRI saja. Sebelum itu ada 32 tahun saya melayani di lain tempat. 30 tahun yang lalu kita mulai dirikan gereja. Mendadak diberkati Tuhan menjadi salah satu yang paling besar. Sudara-sudara. Karena kebenaran Tuhan terisi di dalam perhimpunan. Di dalam tabungan yang besar. Tunggu kita bongkar. Sampai minggu saya bongkar. Sampai minggu saya buka. Sampai minggu saya pakai kunci. Untuk mengkeluarkan rahasia. Mengkeluarkan segala tabungan. Mengkeluarkan treasure hidden by God in His storage. By the spiritual key as our faith. We are opening that up. And we are sharing all the abundance of God. Tuhan memberkati kita. Minggu depan kita teruskan. Dengan tabungan dan kunci sebagai iman. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami berterima kasih. Melalui iman yang sejati. Kami berdiri di hadapan Tuhan. Melalui iman yang Tuhan memberikan. Kami menikmati anugerah Tuhan. Kami telah melihat kemurahanmu. Melihat visimu. Melihat kerajaanmu. Kami telah berarah ke berkebenaranmu. Kesucianmu. Keadilanmu. Kebajikanmu. Kami telah membenci dosa. Membenci kenajisan. Ketidakadilan. Dan segala penipuan. Sehingga kami beriman. Dan meninggalkan kejahatan. Datang keberingkau. Kami telah memegang janjimu. Memegang rencanamu. Memegang kekuatanmu. Sehingga kami tidak roboh. Tidak rontok. Di dalam dunia yang goncang ini. Kami pegang Tuhan. Dan kami menikmati Tuhan. Kami menikmati peristirahatan dengan Tuhan. Karena engkau memberikan sejahtera. Engkau memberikan sentosa. Perdamaian kepada kami. Dan kami juga menikmati kelimpahan. Kekayaan Tuhan. Melalui iman sebagai kunci. Untuk membuka rahasia Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Memberikan pengertian sedalam ini kepada kami. Kami tidak mau sembarang lagi. Hidup percuma. Dan memalukan nama Tuhan. Kami mau hidup. Penuh dengan bijak. Dan kebenaran Tuhan sendiri. Dengar doa kami. Yang kami panjarkan. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan juru selama kami. Yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati